Intro Salam saudara-saudara yang terberkati dan menerima kasih karunia yang melimpah dari ala Bapak melalui Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua selalu berpegang teguh dalam iman pengharapan kita sampai akhir hidup kita Saudaraku mari kita akan segera memasuki waktu saat eduh untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Mari kita sama-sama berdoa Ala Bapak yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih buat satu lagi hari yang baru yang dipenuhi dengan berkat-berkat dan perlindunganmu bagi kami Kami mengucap syukur bisa bangun tidur dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru Namun apabila ada di antara saudara-saudara kami yang hari ini sedang berada dalam keadaan sakit Maka kami berdoa kepadamu agar engkau mengadakan mujizat dan menyembuhkan mereka Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit disembuhkan dan semua luka-luka hati dibalut Berikanlah pemulihan yang sempurna bagi tubuh dan jiwa setiap saudara kami Terima kasih Bapak Mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka Kami berdoa ya Bapak kiranya belas kasihmu tercurah bagi setiap orang Berikanlah kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi Bukan dengan kekuatan atau kependayan sendiri Melainkan dengan mengandalkanmu Kiranya engkau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan Terima kasih Bapak Sekarang tiba waktunya untuk kami berdiam dengan tenang di dalam hadiratmu Kami menghormati kekudusanmu dan mau belajar dari firmanmu Berbicara lah kepada setiap pribadi ya Bapak Dan berikanlah hati yang bisa mengerti akan pengetahuan firmanmu Terima kasih Bapak buat segala kebaikanmu yang kami rasakan di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hubungan kita dengan Allah memiliki banyak aspek berbeda Allah adalah pencipta, Tuhan, pemimpin, hakim, penebus, Bapak, juru selamat dan masih banyak lagi Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah Allah yang maha kuasa ingin menjadi sahabat kita Di taman Eden Allah dan manusia menjalani hubungan persahabatan yang indah Tidak ada ritual, tidak ada upacara atau agama yang ada hanya hubungan kasih yang sederhana antara Allah dan manusia yang dia ciptakan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bersahabat dengan Tuhan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan Seperti halnya dalam semua persahabatan, kita harus berusaha mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan Antara lain, hal yang pertama adalah melalui percakapan yang terus menerus dengan Tuhan 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Dalam versi asli bahasa Inggrisnya, ayat tersebut tertulis berdoa tanpa henti Berdoa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan Jadi, apabila kita diminta untuk berdoa tanpa henti, artinya adalah kita melakukan percakapan yang terus menerus dengan Tuhan Banyak orang berpikir bahwa berdoa adalah menghindari rutinitas harian untuk bisa berada sendirian dengan Tuhan Ini adalah pendapat yang benar, namun berdoa tidak terbatas hanya demikian Kita bisa berdoa atau dengan kata lain bercakap-cakap dengan Tuhan sementara kita berbelanja, mengendarai mobil, bekerja, memasak, dan lain sebagainya Kita bisa berbicara dengan Tuhan mengenai apapun yang kita lakukan Kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga atau indah Tetapi kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari untuk bercakap-cakap dengan Tuhan karena Dia adalah sahabat kita Kita harus mempraktekan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melibatkannya dalam kehidupan kita Hal yang kedua untuk mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan adalah melalui perenungan firman Tuhan terus-menerus Di dalam ayub 23 ayat 12 Perintah dari bibirnya tidak kulanggar Dalam sanubariku ku simpan ucapan mulutnya Meskipun kita tidak bisa menghabiskan sepanjang hari untuk membaca Alkitab Namun kita bisa merenungkan satu ayat Alkitab di sepanjang hari yang kita lalui Sahabat saling berbagi rahasia dan Tuhan akan berbagi rahasia-rahasianya dengan kita Apabila kita mengembangkan kebiasaan untuk merenungkan firmannya di sepanjang hari Saat kita membaca Alkitab atau mendengarkan renungan firman Tuhan Jangan hanya sekedar mendengar kemudian melupakannya Tetapi kembangkanlah kebiasaan untuk merenungkan firman itu sepanjang hari Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan kembali firman Tuhan Maka akan semakin banyak kita memahami rahasia-rahasia kehidupan ini Yang tidak banyak diketahui oleh orang lain Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Itulah dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan Yaitu melalui percakapan yang terus menerus dengan Tuhan Dan merenungkan firmannya di sepanjang hari Percayalah bahwa Tuhan ingin bersahabat dengan kita Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 15 Nah saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Terima kasih atas kesempatan untuk bisa mendengarkan firmanmu pagi ini Kami mau belajar untuk bersahabat denganmu Dengan melibatkanmu dalam kehidupan kami sehari-hari Kami percaya Engkau Allah yang dekat dengan kami Dan Engkau mau bersahabat dengan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tanganmu Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami Dan Engkau pasti akan memelihara hidup kami Bawalah kami naik semakin tinggi dalam pengenalan kami akan Engkau Berkatilah kami dengan pengurapan dan pengetahuan yang baru Berikanlah kami hati yang lembut Mudah dibentuk Mudah diajar Dan mudah untuk mengerti Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang taat Terima kasih ya Bapak Pagi ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi Kiranya Engkau menjadikan Indonesia sebagai biji matamu yang Engkau hargai dan Engkau kasihi Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan segala berkat-berkat yang terbaik Tanah, air, dan udara di wilayah Indonesia Semuanya diberkati dan menghasilkan berlimpah-limpah Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton